Riwet Orang Kudus 23 Maret, Santo Alfonso Toribio dari Mongrovejo, Uskup. Alfonso Toribio dikenal sebagai seorang awam katolik yang saleh, jujur, dan bijaksana. Di Granada, Spanyol, ia menjabat sebagai ketua mahkamah agung dan maha guru di bidang hukum. Kisah tentang pengangkatannya sebagai Uskup Agung V, Peru, sungguh menarik. Kehidupan imamat tidak menarik hatinya, selama ia giat dalam dinas kenegaraan dan kegiatan duniawi lainnya. Namun, di luar kendaknya sendiri, Tuhan mempunyai rencana khusus atas dirinya. Sepeninggal Uskup Agung V pada 1580, rata keuskupan mengalami kekosongan. Cualsana kota menjadi semakin buruk, terutama di kalangan angkatan bersenjata. Hal ini sungguh memalukan Raja Filip II yang saleh dan takat beragama. Jalan keluar untuk mengatasi masalah ini, ialah memilih seorang Uskup Agung yang berwibawah, saleh, jujur, pintar, dan berpengaruh di masyarakat, terutama di kalangan pembesar dan angkatan bersenjata. Orang yang cocok untuk jabatan Uskup Agung ini, ialah Alphonsus Toribio. Semula, penunjukan atas dirinya sebagai Uskup Agung ditolak dengan keras mengingat statusnya sebagai seorang awam. Namun, atas desakan Raja dan seluruh rakyat, Alphonsus tergerak juga untuk menerima penunjukan itu. Ia menyadari bahwa penunjukan itu ialah kehendak Allah. Ia lalu ditabiskan menjadi Uskup Agung pada 1581. Dari Spanyol, ia berlayar ke Peru, sebuah negeri yang bergunung-gunung di pantai lautan Pasifik. Tindakan pertama yang ia lakukan adalah mengunjungi semua wilayah paroki dalam keuskupan hingga ke pelosok-pelosok. Kadang ia berjalan kaki, meneruni gunung dan bukit, guna menyaksikan kehidupan umatnya. Ia melihat banyak hal selama kunjungan-kunjungannya itu. Orang-orang Spanyol, terutama tentara-tentara dikenal berwatak bejat, orang Indian dikenal bodoh, sedangkan imam-imamnya malas dan mempunyai banyak istri. Semua hal ini menggerakannya untuk segera mengadakan pembaruan total dalam keuskupannya. Ia tidak segan-segan menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap orang-orang Spanyol yang bermorara bejat. Ia juga berusaha mendirikan sekolah-sekolah untuk orang-orang Indian yang bodoh. Sementara untuk mendapatkan tenaga-tenaga imam bagi pelayanan umat, ia mendirikan sebuah seminari yang dikenal sebagai seminari pertama di Amerika. Ia membina para imam agar kembali sadar akan keluhuran, panggilan, dan tugas mereka sebagai pelayan umat. Toribio dengan tekun mempelajari bahasa daerah dan adat istiadat setempat. Orang-orang Indian yang masih terbelakang mendapat perhatian yang khusus. Ia membela mereka dari segala tindakan jahat orang Spanyol. Usahanya untuk membarai kehidupan imam umat sangat berhasil. Ia dibantu oleh rekannya, Santo Francisco Solanus. Selama 25 tahun memimpin gereja Peru sebagai uskup agung, Toribio berhasil mengantar kembali orang-orang Spanyol kepada tata cara hidup Kristiani, demikian juga orang-orang Indian. Ia meninggal dunia pada tahun 1606.